Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan untuk kita semuanya Saya selalu teman-teman saya di seluruh Nusantara Masih berkutat dengan jabang olahraga floorboard Di episode pertama, di part pertama Saya sudah menjelaskan tentang ukuran lapangan, lapangannya seperti apa dan juga prevensi permenopor Di part kedua ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang pertama tentang waktu berpain Terus kemudian yang kedua tentang siapa saja yang berpartisipasi di dalam suatu pertandingan floorboard Dan yang ketiga tentang perlengkapan bermain floorboard Baik, untuk yang bersama di waktu pertanding Beberapa teman-teman mungkin sudah tahu bahwa di luar bol ini Kita memiliki tiga perlengkapan Tiga perlengkapan ini Kenapa saya bilang perlengkapan ini? Istilah di mana di basket Di Bilangnya dengan istilah water Jangan di sembah bola Istilahnya Di pelan-pelan ini Istilahnya perlengkapan Jangan lupa ya Jangan Dengan Setiap perlengkapan Setiap perlengkapan Waktunya 20 menit Jadi Tiga perlengkapan Kalikan 20 menit Dengan memakai waktu bersih Ada waktu istirahat Di setiap perlengkapan Itu Diberikan waktu 10 menit Namun Sama halnya dengan ukuran Ukuran lapangan Di IFW Regulasi juga diberikan Short time Atau waktu yang pendek Dalam bermain floorboard Berapa itu? Ya Betul Waktunya adalah Tidak kurang Ingat Tidak kurang dari 2 periode Kalikan 15 Menit 2 periode Kalikan 15 menit Kalau yang tadi 3 periode Dikalikan waktu 20 menit Ya Bapaknya Nah Dengan durasi waktu yang pendek ini 2 periode 15 Turnamen pertandingan Atau Bidang pertandingan Di setiap Turnamen Diberikan Kebebasan Untuk memberikan waktu Di Mission Di setiap Di setiap Berapa menit Selain waktu tadi Ada Diberikan waktu Timeout Di setiap Team Berapa kali? Ya Hanya diberikan waktu Satu kali Dan itu Satu kali timeout Di satu pertandingan Ingat Pengambilan waktu Pengambilan waktu Timeout Bebas Boleh di Pertama Di Pertama Pertama Di Pertama Kapanpun Kapanpun Boleh Nah Setelah itu Diberikan waktu Extra time Extra time ini Diberlakukan Diberlakukan di Fase penokot Ketika sudah Fase grup sudah Reset Terlampui Ada pohon disitu Dan Terlalu lagi Fase penokot Disitulah Diberlakukan Extra time Ketika skor Masih imbang Di waktu Normal Oke Dan Akan diberikan Selama berapa? Ya Selama 10 Dan Di akhiri Jika salah satu Di pencetak itu Jadi Pada saat extra time ini Kedua tim tidak perlu Bertukar posisi Berbeda di Berbeda 1 Berbeda 2 Itu Bertukar posisi Namun Di berbeda ketiga Kalau masih skornya sama Ada extra time Posisinya masih Tetap tidak perlu Bertukar posisi Nah Jika setelah extra time Waktunya masih imbang Maka Akan Diberikan Waktu Penalti Shutout Setelah Extra time Den Berapa Pemain Untuk pengambilan penalti Ya Kalau Di episode pertama Jumlah Team Jumlah Jumlah pemain itu Ada 5 Plus 1 Di Turnamen regulation Namun di Indonesia Di Level School 20 Turnamen Itu ada 14 1 Maka Pengambilan Penembak Penalti Shot Ini Kita akan Bahas di Waktu yang Normal ya Sesuai Internasional regulasinya 5 penembak Yang Yang ada di Dalam List pemain itu Dari 20 Tim Nah Disitulah Ini saya kasihkan Ilustrasi Pelaksanaan Penalti Shot Silahkan Menyaksikan Bagaimana Seru Seru Kan ilustrasi Ketika Pelakuan Penalti Shot Berbeda Dengan Coba Bola Yang Di Penalti Dengan Nah Berikutnya Saya akan Menjelaskan Who is participant When Join In the tournament Jadi Siapa saja Yang Berfungsi Bekerja Di suatu Pertandingan Yang pertama Pemain itu sendiri Jadi Dalam satu Team World Terdiri dari Maximum 20 Pemain Oke Selama Bermain Terdiri dari 6 pemain Tiap Team Termasuk Itu Goal Keeper Jadi Yang Terat saya katakan 15 Satu Namun Bisa Dip Modifikasi Untuk Sport Development Menjadi 8 Plus 8 Di Ecos Sport Development Kemudian Bisa Juga Diberlakukan Hanya 6 pemain Di Lapangan Dengan Menggunakan Format 15 Satu Itu Bisa Semuanya Dengan Power Play Namun Power Play Ini Hanya Boleh Dilakukan Di Durin Pertandingan Durin Pertandingan Tidak Boleh Ketika awal pertandingan Sudah 6 pemain Oke Jadi Ketika Akan Pertandingan Maka Harus Dimulai Pemain Dan Keeper Berikutnya Yang kedua Tentang Substitution Player Substitution Player Pergantian Pemain di Floor Ball Boleh Beberapa Kalipun Pemain yang sama Tetap Diperbolehkan Jadi Istilah Di Floor Ball Tidak ada pemain Cadangan Istilah saya Di Floor Ball Semua Pemain adalah Pemain Inti Karena Tidak ada Tidak ada Batas Pergantian Pemain Hanya Boleh Kapanpun Hanya Penempatan Pergantian Pemain Tidak Yang Masih Tidak Maka Masih Menganggap Melanggaran Nanti Yang 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 Tidak Diberkundikan Pada Permainan Ball Kemudian Berikutnya Setiap Team Harus Dan rajib memiliki satu kapten misinya kapten sudah jelas teman-teman sudah paham sebagai leader di tim tersebut nah yang berikutnya yang keempat ini tim staff tim staff ini berapa sih jumlahnya ada ada maksimal maksimalnya teman-teman maksimal pada satu tim itu memiliki jumlah tim staff atau official berjumlah lima pada setiap timnya itu maksimal boleh hanya satu boleh hanya dua namun maksimalnya ada lima tim staff dan itu harus berada di band pemain tidak boleh di luar band pemain yang berikutnya adalah wasit jadi tadi ada pemain ada official ada wasit teman-teman wasit di floorball istilahnya adalah referee kalau di hockey empire kalau di floorball istilahnya referee fungsi referee sudah jelas jadi di floorball ada dua referee yang punya tanggung jawab yang sama jadi tidak ada wasit satu tidak ada wasit dua jadi dua referee ini mempunyai tanggung jawab yang sama memastikan eh semuanya berjalan dengan adil sesuai dengan full of beginnya jadi tugasnya sama eh kemudian yang yang tadi ada pemain ada official ada wasit nah yang tidak pentingnya adalah ini meks sekretari atau petugas meja lah kalau istilahnya teman-teman petugas meja petugas meja ini pertama sejati yang penting karena tugasnya adalah bertugas secara netral ingat ini bertugas secara netral dan bertanggung jawab pada catatan mesin pertandingan serta pada waktu pertandingan dan juga dia berat untuk speaker talks speaker talks ini memberikan kemudian memilihkan sama siapa yang ternyata dan siapa yang mengatakan orang berapa hukumannya berapa menit dan 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 Terima kasih.